Polisi akhirnya berhasil menemukan identitas bocah laki-laki yang tewas tertabrak mobil karena nekat menyeberang jalan Tol Cicago Beji, Kota Depok pada Senin 19 Juli 2021 sore. Kanit Laka Polres Metro Depok AKP Rasman mengatakan, bocah tersebut berinisial DAS 14 tahun. Dia merupakan warga Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya, Jawa Barat. Sebelumnya seorang bocah laki-laki ditemukan tewas di ruas Tol Cicago, Depok, Jawa Barat. Bocah Nahas itu diduga menjadi korban tabrak lari saat menyeberang di jalan Tol. Perisiwa itu terjadi pada Senin 19 Juli 2021 sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bermula ketika korban dan tiga temannya memanjat pagar pembatas Tol dan menyeberang di jalan bebas hambatan tersebut. Ketiga temannya berhasil menyeberang pinggir jalan Tol namun Nahas, korban tertabrak mobil yang melintas korban tewas di lokasi kejadian. Pada Rabu 21 Juli 2021, polisi akhirnya berhasil menemukan identitas bocah laki-laki yang tewas itu. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Kanit Laka Polres Metro Depok, AKP Rasman mengatakan bocah berinisial DAS 14 tahun itu merupakan warga Kelurahan Mekarjaya, Sukmajaya. Dari keterangan saksi di lokasi kejadian, korban diketahui sempat berjoget-joget di dalam Tol Sembari menyeberang. Saat ini, jasad korban sudah dijemput oleh pihak keluarga dari Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Sementara hingga kini belum diketahui identitas mobil yang menabrak bocah 14 tahun itu. Sementara hingga kini belum diketahui. 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 Sementara hingga kini belum diketahui.